Halo guys, selamat malam bagaimana keadaan kalian semua semoga kalian dalam keadaan sehat dan afiat oke, jumpa lagi bersama saya Denur Channel kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengecek sebuah kapasitor kipas angin yang masih baik dan yang sudah rusak oke, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi oke, kita mulai saja pertama kita gunakan multitester analog dengan ukuran kita arahkan ke 1K dalam ohmmeter oke, kita sudah arahkan ke 1K lalu kita kalibrasi oke, kita kalibrasi oke, sudah kita kalibrasi oke, sudah kita kalibrasi kemudian disini ada sebuah kapasitor bagaimana cara mengecek yang rusak bagaimana cara mengecek yang rusak kita tes satu persatu saja disini terterat ukurannya 1,5 mikro farad oke, kita cek nah, caranya kita dengan menggunakan tester dengan dibolak-balik oke, kita tes di satu perhatikan jarumnya nah, dia hanya bergerak sedikit nah, oke coba dikatkan lagi nah, disini tertera 0,1,2 nah, ini ukuran dari kapasitas atau ohmmeter apabila dia tidak mencapai angka 1 sedangkan disini tertera 1,5 mikro farad apabila tidak dia mencapai 1 maka bisa dikatakan kapasitor ini rusak atau sudah tidak berfungsi atau lemah oke, kita coba lagi perhatikan jarumnya apakah dia mencapai angka 1 nah, dia tidak mencapai angka 1 kita balik lagi nah, terlihat kawan tidak mencapai angka 1 nah, berarti bisa dikatakan kapasitor ini sudah rusak oke, kita ambil lagi yang satu lagi nah, ini ini juga tertera 1,5 mikro farad apakah dia mencapai angka 1 apa saya tes lagi baik lagi baik lagi nah, dia mencapai angka 1 minimal angka 1 kawan nah, dia mencapai angka 1 oke kita baik lagi nah, disini nah, disini dia mencapai angka 1 berarti kapasitor ini masih layak karena dia bisa mencapai angka 1 oke kita tes lagi yang ini ukurannya 2 mikro parat nah, ini biasanya dia di atas 1 1,5 atau 1,2 di jarum sini kita tes nah, dia berada di atas angka 1 nah kalau ukuran 2 mikro dia seharusnya berada di atas angka 1 nah oke kawan begitulah cara mengecek kapasitor yang baik ataupun yang sudah rusak nah, ini dia sudah rusak karena dia tidak melebihi dari angka 1 oke nah, yang 2 ini masih oke nah, ini sudah rusak oke kawan cukup mudah bukan bagaimana cara mengecek sebuah kapasitor kipas angin semoga kalian dapat mempakaikan sendiri di rumah oke jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati